Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk Anda dimanapun berada Inovasi dan riset tidak dapat dipungkiri memegang andil besar Dalam memajukan peradaban suatu bangsa Melalui inovasi kita bergerak melintasi batas kemampuan Melalui riset, ide dan inovasi tidak hanya sekedar menjadi ilmu Tetapi manfaatnya dapat dirasakan dan menyentuh segala lapisan masyarakat Prof. Nidom Foundation telah turut berperan aktif Memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian riset dan teknologi Serta mengimplementasikan dalam rangka One Health System Untuk itu semboyan Save the World by Riset and Services Menjadi motivasi dan identitas PNF dalam mensinergikan riset dan pelayanan Kami telah memulai sebuah lompatan Yang mana melalui PNF Channel Berbagai hasil riset dan inovasi Dapat disebarluaskan langsung kepada masyarakat Secara akurat dan terupdate Sesuai dengan kebutuhan yang dapat diakses secara mudah Harapan kami kehadiran PNF Channel Akan membantu para peneliti untuk dapat mengembangkan ide dan inovasi Dalam mengenalkan dunia riset Hal ini karena PNF Channel juga memiliki sasaran Yang dapat memberikan tayangan-tayangan yang informatif dan edukatif Di tengah kemajuan teknologi di Indonesia khususnya Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa meridui langkah ini untuk Indonesia yang lebih baik Wabilahi taufiq pali hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Halo sahabat PNF Selamat datang di Profesor Nidong Foundation Channel Kami hadir untuk menjawab kebutuhan Anda Seputar informasi akan dunia riset, e-tech, dan layanan laboratorium Kami menyadari riset menjadi penentu kemajuan peradaban sebuah bangsa di era ini Untuk itu Profesor Nidong Foundation hadir sebagai riset center Yang dilengkapi dengan fasilitas yang canggih dan SDM yang unggul serta kompeten di bidangnya Dengan riset dan inovasi kami memberikan bukti, bukan sekedar janji Sebagai riset center, kami melengkapi diri dengan berbagai fasilitas canggih Salah satu diantaranya adalah Animal Biosafety Level 3 atau yang disebut dengan ABSL 3 Sebagian besar penyakit manusia berasal dari hewan yang kita kenal dengan zoonosis Guna memonitor keberadaan dan penyebaran penyakit zoonosis, maka penting dilakukan surveillance rutin PNF telah melakukan kegiatan surveillance di peternakan, pasar, dan keberbagai daerah di Indonesia Salah satu bentuk kepedulian PNF terhadap dunia pendidikan Yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk pelajar SMA atau sederajat di kota Surabaya Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat pelajar terhadap dunia riset PNF juga aktif mengadakan pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar maupun workshop Dengan mendatangkan para pakar di bidangnya, baik nasional maupun internasional Agar riset tak segedar menjadi data dan informasi di laboratorium PNF mendisemenasikan hasil riset yang telah dilakukan dalam bentuk publikasi ilmiah Berbagai hasil riset telah dipublikasikan secara internasional Dengan merebaknya pandemi COVID-19, diperlukan pengujian yang cepat, tepat, dan akurat Laboratorium Profesor Nidom Foundation terhitung sejak tanggal 14 Mei 2020 Telah ditunjuk sebagai Laboratorium Jejaring COVID-Nasional Sekaligus bertindak sebagai Laboratorium Riset COVID-19 Guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan COVID-19 LMPNF telah mengadakan layanan pengujian COVID-19 baik di laboratorium maupun dengan mengunjungi lokasi klien Layanan pengujian COVID-19 terdiri dari Uji deteksi COVID-19 dengan menggunakan metode PCR dengan hasil paling lambat 24 jam setelah swab dilakukan Uji cepat antigen atau yang dikenal dengan rapid test antigen dengan hasil kurang dari 1 jam Uji titer antibody dan protektivitas terhadap virus COVID-19 Uji ini ditujukan untuk mengetahui jumlah antibody dan kemampuan perlindungan atau protektivitas antibody terhadap virus COVID-19 Baik untuk orang tanpa gejala maupun setelah vaksinasi Metode yang digunakan yaitu metode ELISA dan metode PNRT Dengan menggunakan virus COVID-19 alam dan dilakukan di dalam laboratorium ABS-L3 Infeksi COVID-19 dapat diperparah oleh adanya faktor komorbid antara lain diabetes melitus Namun sebaliknya, COVID-19 juga dapat memicu terjadinya diabetes melitus tipe 1 Oleh karena itu, penting dilakukan pengujian agar hubungan keduanya dapat diketahui Sebuah riset yang sehat harus mampu membiayai secara mandiri Tidak bergantung kepada pemerintah Kegiatan riset dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan Baik melalui produk yang dihasilkan maupun kerjasama dengan industri yang terkait PNF melalui kegiatan startup membentuk badan hukum yang akan bekerjasama dengan industri Atau pusat riset dalam bentuk CRO Melalui semboyan Save the World by Research and Services yang dilaksanakan dalam kerangka One Health Kegiatan yang terkait dengan pengujian kesehatan dan penyediaan hewan coba yang bersertifikat dilakukan oleh PNF dan Wadah Padialet Telah banyak pihak yang menggunakan laboratorium ini untuk hewan kesayangan Peternakan, satwa liar, kebun binatang dan taman safari Berupa pengujian suatu penyakit non-infeksi seperti uji jenis kelamin pada burung DNA barcoding hewan dan uji paternalitas hewan kesayangan Melalui riset dan pelayanan, PNF hadir untuk memberikan yang terbaik bagi Anda Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Salam sehat selalu dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!